Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers Di video kali ini aku bakal memainkan lagi game 2DTF War lagi temen-temen ya Dan di video kali ini kita bakalan memainkan apa ya Dan di video kali ini aku bakal membahas tentang misteri lagi atau bongkarin lagi sesuatu lagi Dan sesuai judul video dan sesuai juga tahap final video Aku bakal membahas dimana saja si letak atau lokasi uang yang ada di game ini Di versi terbaru tentunya guys ya Oke jadi buat temen-temen yang belum klik tombol subscribe Atau buat kalian yang belum klik tombol like silahkan di klik dulu tombolnya Oh iya BTW disini aku mengetahui lokasi tempat uang itu dari salah satu channel youtube Yang ada di youtube yaitu channel ini Ini aku udah tau dari channel Kendra Gaming temen-temen ya Dan langsung aja disini untuk lokasi tempat uangnya aku udah liat di rahasia lokasi tempat uang Nah disini aku bakal membahas juga temen-temen ya disini lokasinya itu dimana aja Oke jadi buat kalian yang belum nonton langsung aja ditonton terlebih dahulu ya guys ya Oke jadi langsung aja disini kita langsung aja menuju ke lokasinya Oke jadi disini kita udah masuk ke dalam gamenya Dan langsung aja temen-temen disini kita langsung aja membahas tentang dimana sih lokasi tempat uang itu berada Oke jadi sebelumnya itu kalian Sebelumnya kalian klik dulu tombol like-nya sebagai uang parkir Dan setelah kalian like videonya Terima kasih dulu ya temen-temen ya Oke terima kasih sangat untuk kalian yang udah klik tombol like-nya Oke jadi disini langsung aja disini kita membahas tempat dimana sih lokasi tempat uang ya guys ya Dan buat kalian yang udah nonton channel youtube yang itu Tadi kalian bisa pasti udah pernah tau ya guys ya dimana lokasinya Oke jadi langsung aja disini pertama-tama hal yang harus aku cari lokasinya itu disini temen-temen ya Bentar kita ambil dulu sesuatu atau kendaraan dulu guys Nah ini dia Oke bentar tidak dapat Waduh Oke jadi disini kita ambil aja yang namanya ini temen-temen Oke lokasi tempat uang pertama yang aku temui yaitu dimana bang Oke jadi lokasi pertama yang pasti kalian udah pada tau Disini kita langsung aja menuju ke lokasi berikutnya ya temen-temen ya Disini lokasi terjauh dulu deh coy ya Lokasi paling jauh yaitu lokasinya tuh disekitaran Apa ya Aduh susah banget bentar aku skip aja videonya biar lebih cepat Oke temen-temen jadi disini kita udah sampai di lokasi pertama yaitu lokasi di atas bangunan yaitu bangunan Tokyo ya guys ya Oke bang emang ada di bangunan Tokyo Oke jadi kalau kalian belum nonton atau kalian belum tau Kalian bisa naik aja ke sebelah sini temen-temen Tanpa harus menggunakan cheat ini bisa loh Oke jadi kalian langsung aja naik ke sebelah sini temen-temen ya Dan setelah kalian naik seperti ini temen-temen kalian bisa cari di kaca-kaca ya Oke nah itu dia itu satu uang temen-temen Nah bang gimana cara ambilnya Oke jadi untuk cara ambilnya sendiri Aku juga belum bisa pastikan ya guys ya gimana cara ambilnya itu seperti apa Oke jadi kita bakalan ber-experiment menggunakan yang namanya cheat ya Cheatnya itu apa bang? Oke cheatnya itu yaitu ini guys Cheatnya itu apa ya bentar dulu Oh iya eteksi Eteksi Bang kenapa eteksi? Oke jadi cheatnya eteksi ini kita mencoba untuk memasukkan kendaraan ini ke dalam sini ya temen-temen Dan kita langsung naikin ya Dan apakah kita bisa atau tidak mari kita coba ya temen-temen Oke jadi kalau kalian udah tau ya channel ini pasti channel pembahas misteri Dan ternyata ya kita udah bisa masuk Dan ya by the way kita harus menggunakan undue day ya temen-temen Agar kita bisa masuk ke dalam sana Oke bentar undue day kita bakalan ber-experimen apakah ini bisa atau tidak ya temen-temen Kalau tidak bisa ya sudah Kalau bisa ya oke bersyukur lah Oke satu kali lagi Nah dan ternyata kita tidak bisa masuk sama sekali temen-temen ya Oke jadi ya udahlah seperti itulah kira-kira temen-temen Ternyata disini kita tidak bisa masuk ke dalam lokasi yang ada di dalam situ ya cuy ya Meskipun kita udah ber-experimen atau apapun kita tidak bisa masuk sama sekali cuy Oke next kita langsung aja lanjutkan lagi petualangan kita Selanjutnya bang dimana selanjutnya lokasi uang lagi temen-temen ya Lokasi uang berikutnya yaitu lokasinya itu Ya udahlah pasti kalian juga udah pada tau ya guys ya lokasi kali ini Oke jadi lokasinya itu kita bakalan bahas tuntas yaitu lokasinya itu di rumah Kiril Pasti kalian juga udah pada tau lokasi uang ini Atau lokasi berangkas yang ada uangnya itu ya guys ya Oke jadi langsung aja disini kita menuju ke rumah Kiril Nah ini dia lokasinya Wah udah terbuka cuy Oh kok bisa terbuka Oke jadi ini dia lokasinya Nah ini ada kayak karung-karung karung-karung kayak gitu ya Apa ya Kalau kalian gak tau guys ya di cut skin dari Kiril tersebut ada yang mencuri uang Ini dia uangnya ya temen-temen Nah ini dia uangnya disimpan di sebelah sini Oke jadi kalian pasti udah pada tau ya guys ya Kalau kalian udah pernah namatin si Richie Siapa disini temen-temen yang udah pernah namatin Richie Coba komen di kolom komentar Oke bang lanjut dimana lagi bang Oke jadi selanjutnya itu di atap dapur taksi ya guys ya Oke kalau kalian gak tau di atas dapur taksi itu ada uang atau enggak Oke jadi kalian langsung aja tonton video ini sampai habis Jangan pernah kalian skip videonya Langsung aja disini kita menuju ke sana Dan jangan lupa kalian non-aktifkan terlebih dahulu Untuk cheat yang ininya temen-temen Oke cheat andode nya kita non-aktifkan dulu temen-temen Nah bang gimana cara naiknya Oke kalau cara naiknya bisa kalian menggunakan helikopter Atau dengan cara aku yang ini yang lebih mudah Yaitu cara dengan menggunakan cheat mount gravity Oke mount gravity Nah ini seperti ini Ini cara lebih mudah untuk kita naik ke atas temen-temen ya Nah jangan lupa untuk dudekong juga temen-temen Untuk lebih mudah naik ke atasnya ya guys ya Oke jadi ini cara yang paling gampang Yang sering aku lakuin ya guys ya Oke kemudian kalian naik Naik Nah setelah itu kalian berdiri di atas tulisan dapur Kemudian kalian naik ke sebelah sini Kita naik lagi ke sebelah sini Nah kita loncat ke sini Oke bentar Oke bentar sekali lagi Oke nah Ini caranya dulu aku udah pernah coba ya Oke nah ini udah sampai sih sebenernya Ini caranya udah sampai sih Oke temen-temen Jadi akhirnya kita udah sampai di atas ini ya temen-temen ya Bang dimana uangnya Atau bang dimana lokasi uangnya Oke jadi kalau kalian yang penasaran bang Dimana lokasi uangnya Oke sebelumnya kita non-aktifkan dulu cheat yang ini temen-temen Karena ini cheat yang sangat membagongkan Kita non-aktifkan dulu karena ini terlalu besar Oke jadi Aduh jatuh lagi cuy Bentar dulu cuy Bentar dulu kita skip lagi videonya ya Oke cuy jadi akhirnya kita udah sampai lagi Dan tadi udah meninggo ya Kita non-aktifkan dulu cheatnya Dan kemudian kita aktifkan And non-aktifkan dulu Mon-gravitinya dulu temen-temen Aku lupa Oke jadi buat temen-temen Bang dimana lokasi uangnya Oke jadi untuk lokasi uangnya itu ada di sebelah sini temen-temen Bentar Nah ini lokasi uangnya ada di dalam sini cuy Nah kalau kalian bisa lihat ini ada uangnya disini temen-temen ya Oke jadi kalau kalian lihat disini ada uang tuh Di dalam sini ada uang banyak sekali Oke bang gimana cara ngambilnya Atau bang gimana cara masuknya Oke Di video sebelumnya aku udah pernah bahas Gimana sih cara masuknya Oke jadi cara masuknya itu Menggunakan Bentar disini kalian langsung aja Ketik disini undo deh ya temen-temen Oke undo deh Nah seperti ini cara masuknya itu gampang banget Oke tinggal kalian pencet itu Kemudian kalian langsung aja Masuk ke dalam sini temen-temen Nah ini kita langsung aja bisa masuk Dan kita bisa ambil uangnya dengan 1 dolar 1 dolar dan 1 dolar ya Waduh bertambah 1 dolar lumayan sekali Oke jadi sebelah sini juga ada temen-temen Dan 27 dolar Wow sangat banyak Oke kemudian kita masuk Dan disini ada 11 dolar Ada Oh banyak sekali ini 1 dolar 1 dolar dan 1 dolar Oke bentar ini bisa diambil gak Oke ternyata oh bisa diambil Oke jadi ini dia untuk lokasi uang Berikutnya ya temen-temen Oke jadi bang dimana lagi Atau lokasinya dimana lagi bang Oke jadi untuk lokasi selanjutnya Itu di sebelah sana Oke jadi pasti kalian juga udah pernah tau ya Gessia udah pernah Kalian juga udah pasti Udah pernah menjelajah Dimanapun lokasi uang Oke jadi langsung aja disini Kita menuju ke lokasi berikutnya Yaitu lokasi sana Oke jadi langsung aja Kita let's go ke sana Biar mempersingkat durasi videonya Kita bakalan skip aja videonya Oke temen-temen Jadi akhirnya kita udah sampai Di lokasi berikutnya Yaitu BANK ya Dibacanya bank ya Oke jadi langsung aja Kita masuk ke dalam sini Nah pasti kalian juga udah Pada tau ya Gessia Untuk lokasi ini Oke bang dimana uangnya Oke pasti kalian juga udah Pada tau dong ya Gak usah dijelasin lagi Dimana uangnya Yaitu di berangkas ya temen-temen Oke langsung aja disini Caranya bang Gimana untuk cara Masuk ke dalamnya Oke caranya Kalian menggunakan Apa ya Undo day Kalian bisa menggunakan Undo day Atau kalian bisa Pake apapun itu Sheetnya Tapi sebelumnya Sebelum kalian menggunakan Undo day Kalian Sheet non aktifkan dulu Undo day nya Seperti ini temen-temen Biar lebih Menjadi seorang normal lagi Atau NPC normal Kemudian kalian loncat Ke dalam sini Bentar Apakah sekarang Sudah tidak bisa temen-temen Sekarang kayaknya Sudah tidak bisa ya cuy Sekarang sudah tidak bisa ya Sepertinya ya temen-temen ya Bang terus gimana Cara masuknya bang Oke jadi Kita bakalan bereksperimen Apakah kalau kita menggunakan Hei taxi Apakah taxi itu Bakalan muncul Hei taxi Nah Bakalan muncul di dalam Atau spawnya malah di luar Oke kita lihat dulu Nah malah spawnya di luar Oke Jadi ternyata Tidak bisa masuk sama sekali Tapi Yang jadi pertanyaan yang bagus ya temen-temen Kita bisa mengambil uangnya Seperti ini temen-temen Nah seperti ini Bisa mengambil uangnya Seperti ini temen-temen Kalian tinggal mencari Letak lokasinya aja Tuh seperti ini Bentar Oke Nah disini ada lokasi uang Bentar Nah ini dia Oke Dan sebelah sini juga ada Nah kita bisa ambil loh uangnya ya Yang ada di dalam bank ini ya temen-temen Oke Jadi gampang banget Dan easy banget guys Bocil juga pasti udah pada bisa ya guys ya Pasti udah pada tau lah cuy ya Oke Dan uangku ada 516 dolar ya temen-temen Wow banyak sekali bang Oke iya banyak sekali cuy Oke jadi next Disini kita lanjutin lagi Untuk ke tempat berikutnya Lokasi uang berikutnya ya cuy ya Bang kira-kira dimana lokasi uangnya Oke jadi untuk tambahan temen-temen ya Untuk tambahan seperti ini temen-temen Nah ini uang ya guys ya Untuk tambahan Jadi untuk konten tambahan Yaitu uangnya itu segede-gede guys ya Tapi kalau kita menggunakan yang namanya dudekong Uangnya itu bakalan otomatis menjadi sangat besar Dudekong seperti ini Pasti kalian juga udah tau ya guys ya Disini kita bakalan bongkarin aja Seluruh tentang pembahasan tentang uang Nah langsung aja kita lempar seperti ini Nah otomatis uangnya itu berkali-kali lipat Menjadi sangat besar temen-temen ya Dibanding biasanya cuy ya Oke siapa disini temen-temen yang baru tau Coba komen di kolom komentar Yuk langsung aja disini Nah ini uangnya Perbandingannya itu jauh banget ya Ini uang sangat besar dan ini uang sangat kecil Tapi yaudahlah kita ambil sama-sama Oke next disini kita ke tempat berikutnya Nah aku menemukan uang lagi disini di jalan Waduh Mentang-mentang konten ini lagi ngebahas uang Uang itu malah berserakan di jalanan Oke langsung aja kita skip Biar lebih mempersingkat durasi videonya Oke cuy jadi disini kita udah sampai Di tempat seri berikutnya temen-temen ya Dan tempat berikutnya itu bank Dimana lokasi uangnya Oke jadi pasti temen-temen juga udah pernah tau ya Untuk pemain Duda T4 versi lama Atau versi OLD Pasti kalian juga udah tau ya tempat ini Nah ini tempatnya ini Kita bisa ambil uangnya Dan ini uangnya sangat banyak Ada di atas juga temen-temen Di atas sini dan juga ada Di bermak Apa ya di tempat-tempat inilah Pokoknya dan juga ada lokasi baru Yaitu tempat uangnya itu dimana bang Oke lokasi barunya itu ada di atas sana temen-temen Wah buat kalian yang belum percaya langsung aja Kita buktikan temen-temennya Buat kalian yang belum percaya Oke bang gimana cara naiknya Oke jadi untuk cara naiknya Kalian menggunakan Mount Graffiti lagi Seperti biasa temen-temen Mount Graffiti seperti ini temen-temen Dan oke cheatnya sudah aktif ya bentar Oke agak sedikit gak lama Tapi yaudahlah Oke jadi caranya kalian tinggal aktifkan aja Mount Graffiti Kemudian kalian loncat ke sebelah sini Kemudian kalian loncat lagi ke sebelah sini temen-temen Nah kalian loncat lagi ke sebelah sini Kalian menggunakan metode parkur aja Gak apa-apa Kalau kalian suka parkur Kalian memakai metode parkur aja Bentar Nice kita naik lagi ke sini temen-temen Bentar dulu Bentar dulu oke Nice kita naik lagi ke sini Bentar Oh ini ternyata terlalu tinggi Oke bentar Ini ternyata terlalu tinggi Dan aku agak nyangkut ya Bentar ini agak nyangkut Oke loncat lagi Dan ternyata ini tidak bisa temen-temen Dan caranya gimana bang Kalau tidak bisa Oke caranya seperti ini temen-temen Oke caranya seperti ini Kalian loncatnya ke tengahnya Kemudian ini dia lokasi uangnya Dan tanpa di skip Tanpa di apapun ini bener-bener ada lokasi uangnya Kita tinggal ambil-ambil aja temen-temen Uangnya ini gratis kok Gak bayar Gak dipunguti pajak atau apapun Kalian langsung aja step Oke kemudian kalian Bang dimana lagi lokasi uang berikutnya Oke Jadi untuk lokasi uang berikutnya itu Ada di sebelah sini temen-temen Pasti kalian juga udah pada tau dong ya Untuk lokasi ini Oke Dengan cara nonakipan dulu Untuk mon graffiti ya Biar gak terlalu lehoi-lehoi Seperti itu Oke cuy Jadi akhirnya kita udah sampai Di atap gunung ini ya Gunung Dude Jack Street ya Oke jadi ini lokasi uang berikutnya Temen-temen Kalian tinggal ambil-ambil aja Temen-temen ya Pasti kalian juga udah pada tau ya Kalau kalian pemain Dude T4 versi lama Oke Jadi lokasi berikutnya juga Ada di bawah sini Masih di gunung-gunung ini temen-temen Oke bentar Aduh-aduh Jatuh-aduh Merosot 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 Astag Buruk-buruk lagi merosot cuy Oke tapi kita responnya Oke di bawah Bagus Oke bentar Kita cari dulu lokasinya Aduh-aduh Takut jatuh aku cuy Jangan terlalu buru-buru Takut jatuh Jangan terlalu buru-buru Ini terlalu cepat Oke bentar Lokasinya itu ada di sebelah sini Temen-temen Kalau gak salah Bentar Kita cari dulu lokasinya Oke ini dia lokasinya Temen-temen Akhirnya kita ketemu Nah ini dia lokasi berikutnya Itu namanya The Way ya Pasti kalian juga penasaran ya Bang gimana cara masuknya Oke jadi buat temen-temen juga Yang tadi aku udah bilang Dari awal video Kalau kalian pemain Dude T4 lama Pasti kalian juga udah pada tau Bang gimana cara masuknya Oke cara masuknya itu gampang banget Dan easy banget Kalian tinggal ketik aja Andude Maka otomatis ini Cheatnya bakalan aktif Dan langsung aja kita masuk ke sini Dengan caranya sangat mudah Oke Oke dan ini uangnya banyak sekali Di dalam gunung ini temen-temen Ada beberapa puluh dolar ya Dan bisa sampai seratus dolar gitu cuy Oke Ini lebih dari seratus dolar temen-temen Bisa sampai seribu dolar sih cuy Oke nah Ini bentar lagi seribu dolar ya Oke nah Ini gitu Oke akhirnya kita udah sampai ke seribu dolar Oke jadi Ini dia lokasi uang yang berikutnya temen-temen ya Dan oke Jadi kita udah masuk ke lokasi uang terakhir temen-temen ya Dimana lokasinya bang Oke jadi lokasinya itu tinggal Kalian cari sendiri Dan kalau kalian mau masuk masuk aja bisa Di sana juga ada uang di atapnya Kalau gak salah temen-temen ya Oke jadi gak bisa masuk Harus menggunakan Apa ya Semacam Remote control gitu Mainan gitu ya cuy ya Oke bang Kembali ke topik Kembali ke topik ya bro ya Oke gimana cara mendapatkan uang di game ini Dengan cara mudah dan cara lebih easy Temen-temen ya Kalian bisa masuk ke sebuah toko-toko ya temen-temen ya Kalian bisa masuk ke toko-toko Dan lokasi uangnya itu ada di tempat di sebelah toko ya Di depannya kasir toko ini ya temen-temen Bentar kita nonaktifkan dulu Oke cheatnya sudah nonaktif Dan kita tinggal ambil-ambil aja Ini uang-uangnya yang ada di toko ini temen-temen ya Dan kalian juga bisa mengambil di pengamen Atau di apapun itu Dan disini bisa kalian ambil uangnya Kalian bisa ambil sebanyak-banyaknya Dan kalau itu banyak kalian ambil aja Banyak banget Nah toko-tokonya itu hanya toko-toko Yang memiliki barang-barang Yang tidak bisa kita beli ya Contohnya kalau gun shop itu kita bisa beli Dan itu tidak bisa kita ambil uangnya ya Oke dan ini bisa kita ambil banyak sekali uangnya ya Dan kita sudah memiliki 1200 USD Wah banyak sekali bang Oke jadi di burger juga ada Kalau tidak salah temen-temen ya Nah ini lokasi burgernya juga temen-temen Bentar kita masuk dulu Oke nah ini dia ada 2 dolar Lumayan 21 dolar tambah 21 dolar Jadi totalnya berapa 42 dolar Wow banyak sekali temen-temen Oke jadi di town hall juga Kalau tidak salah ada temen-temen Kita bisa masuk ke sini Kita ambil dulu uangnya 35 dolar Dan ini juga Dan sebelah sini juga ada Oke Jadi oke Buat kalian yang punya Apa ya Buat kalian temen-temen yang punya tempat lokasi uang Atau rahasia yang lainnya Coba komen di kolom komentar Nanti bakal aku bahas di video selanjutnya Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton See you next video See you next time Enjoy and bye 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 Terima kasih.